Pemirsa bentuk sinergitas menanggulangi wabah COVID-19, Palang Merah Indonesia bersama Polres Jember melaksanakan kegiatan Bakti Sosial Donor Darah Plasma Konvalesan Kami Siang. Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian untuk meningkatkan angka kesembuhan kasus COVID-19. Palang Merah Indonesia Jember bersama Kepolisian Resort Jember menggelar Bakti Sosial Donor Darah Plasma Konvalesan di Unit Donor Darah PMI Jember di Jalan Serikoyo, Kejamatan Patrang Jember, Kami Siang. Sebanyak 76 anggota Polres Jember penyintas COVID-19 dilibatkan dalam kegiatan kemanusiaan ini, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan darah plasma konvalesan bagi pasien COVID-19. Namun, untuk mengikuti donor darah plasma konvalesan, puluhan penyintas COVID-19 ini terlebih dahulu harus melalui proses screening atau pemeriksaan kesehatan. Jika dinyatakan lolos screening, puluhan penyintas COVID-19 ini bisa mendonorkan darah plasma konvalesan di rumah sakit daerah Dr. Subandi. 14 hari kerja kita melaksanakan pelayanan plasma konvalesan, bekerjasama dengan rumah sakit Dr. Subandi. Ini dari 14 hari kerja kita sudah memproduksi 64 kantong daripada plasma konvalesan. Tapi kebutuhan itu tentu masih kurang mencukupi, tidak mencukupi terhadap kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik Jember dan sekitarnya. Maka dari itu, kita pada hari ini bikin kerjasama bakti sosial dengan institusi polri dalam hal yang koneksiber. Yang mana koneksiber juga telah menyiapkan para penyintas COVID-19, kurang lebih sekitar 80 orang, yang itu akan mendukung daripada program ini, yaitu donor plasma konvalesan. Sehingga maka kita sebut bakti sosial bergerak di bidang plasma konvalesan karena populisian secara khusus ingin memberikan dukungan kepada PMI yang telah berusaha sebaik mungkin melayani masyarakat terhadap kebutuhan plasma konvalesan. Diharapkan dengan kegiatan bakti sosial oleh PMI bersama Polres Jember, dapat memenuhi kebutuhan darah plasma konvalesan bagi pasien COVID-19 yang kini masih dirawat di rumah sakit. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.